Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tutorialan Dimana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng Sharing bareng dan harapannya bisa sukses bareng-bareng Marhaban ya Ramadan Saya ucapin selamat menunaikan Ibadah puasa di bulan Ramadan Bagi rekan-rekan yang beragama muslim ya Pada video kali ini kita akan belajar Dan berdiskusi bareng-bareng lagi Tentang driver shopee atau Mitra pengundi shopee lagi nih Yaitu lebih tepatnya kita akan belajar bareng Tentang bagaimana sih cara menerima Orderan bagi driver pemula Oh iya sebelum kita ke pembahasan Saya mau mengifokan lagi nih Untuk kalian yang ingin membuat outfit kekinian Untuk komunitas, untuk seragam karyawan Untuk organisasi atau perkumpulan apa aja lah Tapi masih bingung cari vendor yang amanah Ramah dan murah Ya cuma disini Unstar Apparel Melayani segala macam outfit Mulai dari kaos, kemeja, jaket Dan kebutuhan outfit lainnya Yang memang asik dan keren dari vendor ini Adalah kalian bisa request model sesuai hati Dan kebutuhan Dan dengan harga yang sangat terjangkau tentunya Karena memang disini kalian bisa pesan Dengan bahan yang sesuai dengan budget Atau ngantong kalian Dan bagi kalian yang ingin mau order Tapi beda wilayah Tenang aja Bisa banget kok kirim-kirim ke luar kota Maupun luar pulau Yuk cepet gaskan lah Untuk informasi atau kipu-kipu vendor ini Kontakt adminnya saya sematkan di kolom deskripsi ya Yuk kita support bisnis lokal Atau UMKM dalam negeri Oke tanpa berlama-lama Kita mulai saja pembahasannya Oke kita akan bahas tema kali ini Dengan web atau artikel resmi dari pihak Shopee nya ya Bagaimana cara menerima pesanan Di aplikasi mitra pengebri Shopee Berikut merupakan langkah-langkah Untuk menerima pesanan Pada aplikasi mitra pengebri Shopee Yang pertama Sebelum kalian bisa menerima pesanan Yaitu kalian harus login dulu Dan mengaktifkan status kerja Untuk menerima pesanan Pastikan kalian sudah login Dan mengaktifkan status kerja Berikut cara mengaktifkan status kerja Pilih login menggunakan nomor handphone kalian Lalu geser tombol mulai bekerja ke kanan Jika status berhasil diaktifkan Notifikasi berhasil check in Akan muncul di layar Simulasinya seperti di bawah ini ya Lalu selanjutnya Terdapat dua cara untuk menerima pesanan Yang masuk ke aplikasi kalian Yaitu secara otomatis dan manual Untuk cara yang pertama Yaitu cara menerima pesanan secara otomatis Yaitu pilih nama atau foto profil Kalian di pojok kiri atas layar Lalu selanjutnya Aktifkan toggle menerima Terima otomatis Hingga perubahan menjadi warna hijau Kalian juga dapat menerima pesanan secara otomatis Melalui menu pengaturan Lalu aktifkan toggle terima otomatis Hingga berwarna hijau Nah kurang lebih artikelnya seperti itu ya Untuk simulasi bagaimana cara Mengaktifkan fitur terima otomatis ini Simulasinya berada di bagian bawah artikel ini Jadi bisa kalian pelajari kurang lebih seperti ini Lalu selanjutnya Dengan mengaktifkan fitur terima otomatis Setiap pesanan yang masuk di aplikasi Akan diterima secara otomatis Kalian bisa langsung menjalankan pesanan yang masuk Kami sarankan untuk mengaktifkan fitur ini Agar kalian berkesempatan mendapatkan pesanan lebih banyak Berikut tampilan notifikasi pesanan baru yang diterima secara otomatis Kurang lebih simulasinya ada di bagian bawah dari artikel ini ya Bagaimana tampilannya atau notifikasi pesanan baru yang diterima secara otomatis Kurang lebih seperti ini Oke coba kita bandingkan dengan cara yang kedua Yaitu cara menerima pesanan secara manual Setelah mengaktifkan status Silahkan tunggu hingga kalian menerima notifikasi pesanan masuk di aplikasi mitra pengmudi Jika ada pesanan masuk Kalian memiliki waktu 15 detik untuk menerima pesanan tersebut Nah perbedaannya ada di sini ya Jika kalian menerima atau mengaktifkan fitur menerima secara otomatis Maka kalian langsung bisa menjalankan pesanan tersebut Tetapi jika kalian menerima pesanan secara manual Kalian harus mengaktifkan secara manual Atau mengklik secara manual pesanan tersebut Lalu kalian ada waktu sekitar 15 detik untuk menerima pesanan tersebut Untuk simulasinya berada di bawah artikel ini ya Bisa kalian cermati dan kalian lihat Lalu selanjutnya di sini ada catatan penting Yaitu menerima pesanan secara manual Hanya dapat dilakukan jika fitur terima otomatis sedang tidak aktif Nah itu tadi ya cara untuk bagaimana menerima pesanan di aplikasi mitra penghudi Shopee Jika disimpulkan ada dua ya yaitu menggunakan fitur otomatis Dan bisa menggunakan fitur manual Untuk menggunakan yang mana itu kembali lagi kepada kalian ya Kembali lagi ke masing-masing ingin menggunakan yang fitur otomatis atau yang manual Nah untuk kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut Bagaimana cara menerima pesanan di aplikasi mitra penghudi Shopee ini Kalian bisa membaca lagi atau membaca ulang artikel ini di pusat bantuan Shopee ya Yaitu caranya cukup mudah Tinggal kalian buka saja aplikasi Shopee kalian Lalu kalian klik fitur saya yang ada di bagian pojok kanan bawah ini Lalu selanjutnya kalian scroll sampai ke bawah Lalu kalian pilih pusat bantuan Jika pusat bantuan sudah terbuka seperti ini Tinggal kalian tuliskan saja atau kalian ketikan saja di kolom pencarian yang ada di bagian atas ini Dengan bagaimana cara menerima pesanan Maka akan muncul beberapa artikel seperti ini Tinggal kalian pilih saja artikel yang bagian atas sendiri ini ya Yaitu mitra penghudi Shopee Bagaimana cara menerima pesanan di aplikasi mitra penghudi Shopee Tinggal kalian klik saja Maka akan muncul halaman seperti ini Nah itu tadi ya Cara menerima pesanan di aplikasi mitra penghudi Shopee Versi artikel resmi dari pihak Shopee nya ya Semoga video ini bisa membantu Dan semoga bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan Mungkin cukup sampai disini pembahasan kita kali ini Jika memang ada yang ingin ditanyakan Atau di diskret lagi bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya Dan kalian juga bisa request kira-kira topik apa Selanjutnya bisa dipuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi Jika dirasa video ini memberikan manfaat Jangan lupa untuk support terus channel tutorialan Dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh